Intro Meski di tengah pandemi COVID-19 dan dukungan anggaran yang minim akibat terkonsentrasi pada penanganan pandemi, pemerintah kota Tasikmalaya tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan daerah. Program penataan guna mempercantik wajah kota serta pembangunan infrastruktur pemerintahan dan publik dilakukan pemerintah kota Tasikmalaya demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pada tahun ini, Dinas PUTR melalui bidang jalan dan jembatan melakukan beberapa pekerjaan di kota Tasikmalaya diantaranya yaitu penataan trotoar di Jalan Hajep dan Cihideng. Berbeda dari sebelumnya, kita merencanakan kedua ruas ini menjadi lebih nyaman dan lebih tertib yaitu dengan dilebarkannya jalur pedestrian. Berikutnya adalah lanjutan pembangunan lingkar utara yang menghubungkan antara pos AU dengan karang resik. Insya Allah pada akhir tahun, jembatan penghubung antara karang resik dan pos AU itu sudah selesai dan dapat dilalui oleh kendaraan, meskipun di beberapa titik itu memang belum dilakukan pengaspalan secara utuh. Tapi insya Allah pada akhir tahun nanti, kendaraan baik yang dari karang resik maupun dari pos AU dapat terhubung langsung untuk kedua arah tersebut. Kami memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi kami kaitan dengan bidang tata lingkungan. Yang pertama adalah kami disini membawahi beberapa ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman dadaha maupun alun-alun dan juga median jalan seputaran hajat, padayungan, batas tubuh juga itu kami kelola. Ada pun program-program kami pada tahun ini, kami memelihara beberapa sarana dan perasana yang berada di kawasan tersebut. Kami memiliki beberapa personil yang setiap hari bekerja untuk menata dan memelihara taman-taman tersebut. Mudah-mudahan dengan keberadaan personil kami dan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga keindahan dan kebersihan taman tersebut memberikan dampak positif terhadap kepentingan maupun kebutuhan warga kota Tasik Malaya. Mari, dukung kota Tasik Malaya lebih maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!